Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimana pun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada informasi viral ya Terkait pernyataan Ibu Megawati kawan ya Saya ambil dari media online Indonews dengan judul Astagfirullah Megawati super duper Keheranan lihat ibu-ibu yang Senang banget ikut pengajian Itu judulnya kawan Megawati Soekarno Putri kembali Memberikan pernyataan kontroversial Kali ini presiden RI Keempat tersebut mengatakan Ibu-ibu yang senang pergi Ke pengajian berisiko Menelantarkan anak Dan keluarga Pernyataan itu diutarakan Saat ia jadi pembicara kunci Pada seminar nasional Pancasila Dalam tindakan Gerakan semesta Berencana Mencegah stunting Kekerasan seksual pada anak dan perempuan Kekerasan dalam rumah tangga Serta mengantisipasi Bencana yang digelar BKKBN BPIP Dan BRIN Saya melihat ibu-ibu itu Maaf ya sekarang kan Kayaknya budayanya Beribu maaf Jangan lagi nanti saya dibully Kenapa toh senang banget Ikut pengajian Sebut Megawati Maaf beribu maaf Saya sampai mikir gitu Ini pengajian ini sampai kapan ya Anaknya mau diapain Tugak lanjutnya Ketua umum PDIP itu Tidak hanya sekali dua kali Melentarkan statement Yang memicu polemik Yang hasilnya membuat Masyarakat akan rumput Ikut berdebat Bahkan tidak jarang Tidak jarang Perkataannya dianggap Merendahkan masyarakat Menengah ke bawah Seperti Melarang anaknya menikah Dengan pasangan Yang mirip tukang bakso Hingga terbaru Melarang cucunya Berpacaran dengan Orang pendek dan jelek Artikel asli Warta ekonomi Nah baik Sini kita tanggapi sedikit kawan Yang terkait Pernyataan ibu mega Ya ini marak ya Ini marak Pengajian ibu-ibu Nah disini ibu mega Merasa heran Ya Kenapa kok ibu-ibu ini Doyang ikut pengajian Bagaimana dengan anaknya Terlantar atau tidak Oke Saya sedikit angkat bicara Kawan Nah tujuan Ya Kalau saya Senang ya Ibu-ibu ikut pengajian Ya untuk menambah Pemahaman agamanya Daripada di rumah Walaupun banyak ya Cara untuk memahami agama Juga bisa lewat Media-media online Media Sosial Ya bisa Ya kalau sibuk Jadi tidak ada masalah Dengan pengajian Kalau ibu-ibu pengajian Yang penting Ada batas Waktunya pengajian itu Ya Ada batas pengajian Kan kalau tidak salah Pengajian itu ada yang Sekali seminggu ya Ada yang sekali sebulan Nah itu tidak ada masalah Kecuali pengajian itu Tiap hari Ya meninggalkan rumah Kemudian anak-anaknya Terlantar Nah itu tidak baik Jadi sebenarnya Yang disampaikan Ibu mega disini Adalah Agar Tetap Ya Fokus juga Untuk Anak-anaknya ya Untuk anaknya Masing-masing Ya Memperhatikan Bagaimana Kelakuan anaknya Anak-anaknya Ibu-ibu itu Ya bagaimana Makannya Bagaimana istirahatnya Bagaimana pendidikannya Harus Ya Dan saya rasa Pengajian itu bagus Ya Pengajian yang penting Kembali lagi Atur waktu Nah ini kan terjadi Pro dang kontra kawan Pro kontra Ya Bagaimana menurut sahabatku Baikkan videonya kawan Bagaimana menurut sahabatku